Halo teman-teman selamat pagi selamat datang di channelnya SRD channel kali ini kami akan membahas tentang peraturan persyaratan penerbangan selama PPKM darurat level 4 yang diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus jangan lupa subscribe ya temen-temen ya kali ini kita ngeceknya lewat traveloka yaitu dicari aturan perjalanan berangkat dari Surabaya kemudian tiba di Jayapura kemudian jangan lupa di klik dicek di peraturan kemudian akan muncul di bawahnya Scroll ke bawah nanti akan muncul peraturan-peraturan terkait PPKM sampai tanggal 9 Agustus 2021 namun jangan lupa teman-teman yang pertama yaitu KTP itu wajib ketika penerbangan kemudian dua vaksin minimal dosis satu kemudian tiga PCR swab yang berlaku dua kali 24 jam berlaku dari awal sampel kemudian yang ketiga EHAC yang bisa di download di Playstore kemudian diisi nanti kemudian diserahkan ke tim KKP yang ada di bandara jangan lupa teman-teman untuk keberangkatan saat ini beda dengan dulu dengan dulu untuk menerbangan dua jam sebelum keberangkatan kalau untuk saat ini selama masa PPKM itu berlaku empat jam sebelum keberangkatan penumpang sudah harus ada di bandara ya teman-teman nanti kalau telat takutnya nanti tiket hangus dan tidak bisa melakukan perjalanan Hai itu jangan lupa tetap diingat temen-temen ya selalu pakai masker dan jangan lupa selalu cuci tangan Hai untuk saat ini anak-anak usia di bawah 12 tahun itu belum diperkenankan untuk melakukan perjalanan jadi jangan nekat tetap pesan tiket nanti di bandara ditolak oleh pihak KKP sehingga tiketnya bisa hangus ya teman-teman jadi dipastikan dulu ada pun untuk persyaratan-persyaratan selain rute Surabaya dan Saipura nanti akan kita lanjutkan di season berikutnya Terima kasih untuk saat ini cukup sampai disini dulu ya teman-teman nanti untuk yang terkait rute Papua dan lain sebagainya selanjutnya untuk melanjutkan yang kedua Terima kasih